Puluhan non-ASN yang tergabung dalam persatuan non-ASN daerah Jawa Tengah mendatangi kantor DPRD Provinsi. Rencana pemerintah pusat akan menghapus keberadaan non-ASN atau honorer pada 23 November 2023 mendatang, membuat kekhawatiran bagi tenaga non-ASN yang saat ini tengah bekerja di intansi pemerintah. Puluhan non-ASN yang tergabung dalam persatuan non-ASN daerah satu nada Jawa Tengah ini berlangsung menuju ruang Komisi ADPRD Jateng. Kedatangan perwakilan non-ASN ini untuk menyampaikan aspirasi terkait keputusan peraturan pemerintah mengenai penghentian tenaga non-ASN di seluruh Indonesia per 23 November 2023 mendatang. Dalam pertemuannya bersama anggota Komisi ADPRD Provinsi Jawa Tengah, mereka mengutarakan nasib sekitar 25.000 non-ASN di Jateng jika penghapusan honorer dilakukan. Kelompok kami adalah teman-teman non-ASN di daerah, baik kabupaten kota maupun di provinsi, yang kami adalah formasi dari tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya, di mana selama ini memang belum dilihat, yang selama ini belum terpikirkan, yang justru ini sebagai titik-titik vital di pemerintah daerah dari sisi PAD, dari sisi pelayanan publik, maupun di dalam merasiasikan program-program dari pemerintah daerah. Menanggapi keluhan para non-ASN di Jateng, Ketua Komisi ADPRD Jawa Tengah berharap, pemerintah pusat dapat melakukan peninjauan kembali terkait penghapusan tenaga non-ASN. Ini merupakan support bagi kami, untuk selanjutnya kami dari DPRD, akan ke MENPADRD dan ke MENPADRD, supaya ini bisa ditinjaukan. Ketama adalah, jangan di-stop dulu, melakukan November, sambil nanti itu diperpanjang, kita cari solusinya seperti apa. Persatuan non-ASN daerah Jawa Tengah, berharap pemerintah dapat memberikan solusi, karena selama ini keberadaan mereka dibutuhkan seperti non-ASN yang bekerja di lingkungan pemerintahan dalam peningkatkan PAD daerah. Hedi Nugroho, Semarang TV